Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys, aku mau kasih tau kalian guys Bagaimana caranya untuk mengatasi CPU ThermaTotlink pada HP kentang kita ya guys ya Jadi disini kalian udah bisa lihat ya guys ya, di HP ku pergerakan CPU nya guys Nah disini itu lumayan ya guys ya, untuk kelas-kelas HP kentang Dan cara ini itu tanpa root ya guys ya, jadi ini itu non-root guys Dan work di semua Android guys Jadi buat kalian yang mau tau caranya ya guys ya, kalian bisa download dulu bahannya ada di deskripsi video ini Dan kalian simak baik-baik tutorial pembahasan dan cara untuk menggunakan bahan-bahannya guys Kalian download dulu ya guys ya, untuk bahan-bahannya di deskripsi video ini Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi guys, langsung aja kita masuk ke pembahasannya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya, kita ke tutorialnya guys Dan disini ya guys ya, kalian itu butuh 3 bahan guys, yang paling wajib dulu ya guys ya Disini ada termuk, nah buat kalian yang mau download, kalian download aja ya guys ya, linknya ada di deskripsi video ini guys Nah yang kedua disini ada aplikasi MT Manager guys Nah yang ketiga guys, yang paling penting ya guys ya, adalah script config nya guys Nah kalian download aja, filenya ada di deskripsi video ini juga Jadi disini ya guys ya, langsung aja guys ke caranya ya guys ya Jadi disini pertama-tama kalian ekstrak dulu file zip ini ya guys ya, yang berisi script config tweak nya guys Ini kita ekstrak aja disini Nah, di dalamnya nanti ada script seperti ini guys ya, script CPU throttle guys Nah jadi disini guys, kita pertama-tama kembali dulu ke homescreen hp kita ya guys ya Kalau udah kita ekstrak, nah filenya seperti ini udah kita ekstrak ya guys ya Kita kembali ke homescreen hp kita guys Disini kita buka aplikasi termuk kita ya guys ya, aplikasi termuk guys Nah kita tunggu ya guys ya Kita tunggu dulu sampai masuk ke tampilannya guys Nah oke guys ya, jadi sekarang kita udah masuk ke tampilannya ya guys ya Dan disini kalian ketikan aja pkg Nah seperti ini ya guys ya, urut kecil semua pkg spasi install Nah spasi nano Nah seperti ini ya guys ya Nah seperti ini guys, pkg Spasi install spasi nano Kalau udah kalian klik aja enter ya guys ya Nah nanti tampilannya seperti ini dan kita tunggu Nah kalau udah ya guys ya, disini kalian ketikan lagi nano Seperti ini guys Nano spasi Nah disini kita buka aplikasi mtmanager kita ya guys ya Kita buka aplikasi mtmanager Dan di aplikasi mtmanager kalian guys Di bagian sebelah sini ya guys ya Kalian cari file script tweak yang udah kita ekstrak tadi guys File yang ini ya guys ya Yang ini guys, nah yang ini Kita cari di dalam aplikasi mtmanagernya Di bagian sebelah sini ya guys ya Nah jadi disini gue cari dulu guys Oke guys, jadi ini ya guys ya filenya guys Yang atas ini yang udah kita ekstrak tadi ya guys ya Dan disini kalian buka aja filenya Nah di dalamnya itu ada script cpu underscore throttle ya guys ya Ini kalian salin aja namanya guys Kalian tahan lama aja seperti ini Terus kalian rename aja ya guys ya Rename Dan disini kalian tandai semua guys seperti ini Terus kita klik aja salin ya guys ya Untuk nama filenya guys Dan disini kalian kembali lagi ke aplikasi termok kalian guys Ke aplikasi termok lagi ya guys ya Dan disini kan nano Udah kita ketikan tadi ya guys ya Nano spasi Baru kalian paste aja nama file tadi guys Klik aja paste Nah seperti ini guys Kalau udah disini kalian klik aja enter ya guys ya Nah nanti tampilannya bakalan seperti ini guys Dan disini itu harus kalian isi ya guys ya Nah untuk isinya disini kalian kembali lagi ke mtmanager kalian lagi guys Disini kalian buka aja file script ini ya guys ya Script cpu throttlenya guys Ini kalian buka aja Kalian ketik aja atau klik aja di bagian text editor guys Nah disini kalian salin aja semua filenya guys ya Apa? Textnya ya guys ya kalian pilih aja semua seperti ini guys Pilih aja semua nah seperti ini Terus kalian klik aja salin Nah kalau udah kalian kembali lagi ke aplikasi termok lagi guys Dan disini kalian paste kan aja disini ya guys ya Untuk text yang udah kalian salin tadi guys Nah kalian klik aja paste Nah kalau udah kalian paste ya guys ya Disini kalian klik aja control Ke CTRL ya guys ya Yang ini guys Nah kalian bisa perhatikan baik-baik ya guys ya Jangan sampai salah guys Kalian klik aja seperti ini Sampai berwarna biru seperti itu ya guys ya Terus disini kalian klik aja tanda ini guys Nah yang tanda atas ini Nah terus kalian klik aja X huruf besar guys Nah seperti ini Kalau udah disini kalian ketik aja atau klik aja di bagian PGUP yang ini guys Nah yang ini guys ya bisa kalian perhatikan ya guys ya Yang ini kalian ketik aja seperti ini Nanti tampilannya bakalan putih seperti itu guys Untuk text yang udah kalian paste tadi guys Nah kalau udah disini kalian ketik lagi ya guys ya Ketik lagi control Terus kalian klik lagi X huruf besar guys Nah seperti ini Nah kalau udah disini kalian ketik lagi huruf besar Y Nah seperti itu Terus kalau udah disini kalian klik aja enter Nah nanti udah selesai ya guys ya Jadi scriptnya udah kita paste ke dalam script nano script CPU throttlenya guys Jadi gitu ya guys ya Nah selanjutnya disini ya guys ya Yang selanjutnya kalian ketikan aja bus Nah seperti ini guys B A S H ya guys ya Spasi Terus kalian salin aja nama scriptnya guys Yang atas ini guys Yang ini yang udah kalian paste tadi ya guys ya Ini kalian salin lagi Nah kita salin lagi seperti ini guys ya Copy aja guys Copy Nah terus kalian paste kan di bawah ini guys Nah klik aja paste Terus kalian klik enter Nah nanti tampilannya bakalan seperti ini guys ya Dan disini kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai guys ya Untuk di tampilan ini ya guys Kita tunggu aja sampai selesai Nah jadi gitu ya guys ya caranya guys Jadi disini kalian tunggu aja sampai selesai guys Dan disini gue gak skip videonya guys ya Biarin aja pokoknya kalian bisa perhatikan baik-baik ya guys ya Untuk cara-caranya kalian bisa ikuti aja Buat kalian yang mau ikutin guys Kalau gak mau ya kalian skip aja video ini ya guys ya Jadi disini kita tunggu aja prosesnya sampai selesai guys ya Dan disini juga ada device dan model tipe HP kalian juga ada ya guys Kalian bisa lihat di bagian ini Disini deviceku itu Xiaomi model Redmi 6 guys Nah kalian bisa lihat ya guys ya Jadi kita tunggu aja prosesnya sampai selesai Pokoknya guys untuk tampilan yang ininya ya guys ya Kalau udah selesai nanti udah selesai guys Kalian bisa cek langsung throttle thermal kalian Pakai aplikasi CPU throttle-nya ya guys ya Nah jadi disini udah sukses dan udah selesai guys ya Jadi disini kalian suruh exit aja ya guys ya Dari aplikasinya kalian keluar aja guys Kalau udah tampilannya seperti ini udah selesai ya guys ya Dan disini kita langsung aja keluar guys Kita keluar dan disini kalian coba cek Ini ya guys ya CPU kalian setelah menggunakan script config-nya guys Untuk file nano-nya ya guys ya Ini kalian langsung aja download Kalau kalian mau download ya guys ya Kalian bisa download juga aplikasi ini guys Aplikasi CPU throttling test Nah ini kalian buka aja guys Dan disini coba kalian klik aja start test Dan ini setelah menggunakan script-nya ya guys ya Nah kalian bisa lihat ini pergerakan thermal setelah menggunakan script-nya di HP-ku guys Nah dan ini tanpa root ya guys ya Pastinya ini tuh tanpa root Dan ini tuh work guys Kalian bisa perhatikan ya guys ya Dan untuk performance-nya untuk HP-ku itu memang segini ya guys ya Ini tuh udah paling maksimal guys untuk HP-ku Kalau andaikan ya guys ya HP kalian itu lebih bagus lagi daripada HP-ku Misalnya RAM-nya 4 ya guys ya Atau Snapdragon chipset-nya itu bahkan bisa lebih tinggi ya guys ya Untuk performance-nya guys Disini performance-nya untuk HP-ku cuma ada di lima puluhan persen ya guys ya Kalian bisa lihat Kalau andaikan HP-kan itu adalah Snapdragon Gue rasa ini bisa sampai 120-an guys 120-an ya guys ya Untuk performance-nya Jadi gitu guys Nah kalian bisa lihat ya guys ya Ini itu work guys Oke guys mungkin segitu aja ya guys ya Buat video kali ini Jadi buat kalian yang mau download bahan-bahannya Kalian bisa download aja langsung linknya ada di deskripsi video ini ya guys ya Dan buat kalian yang gak tau cara downloadnya Untuk tutorialnya juga ada di deskripsi video ini Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye